Intro Sahabat yang baik, salam sehat Saya bacakan kali ini Naskah Cari Adin Terbitan Korang Tempu 19 September 2021 Dalam situasi di mana wabah COVID-19 sudah mulai meredah Ada berita lain yang juga menarik tentang gaji para pejabat Terutama gaji anggota wakil rakyat kita, anggota DPR yang begitu besar Sebenarnya ini bukan berita baru lagi Atau setidaknya bukan berita yang dirahasiakan Namun karena situasi di mana kita banyak mengalami kesulitan hidup Gaji wakil rakyat yang luar biasa itu menjadi menarik Lantaran kinerja DPR kita begitu memprihatinkan Banyak undang-undang yang tidak dikerjakan dengan segera Atau tidak sesuai target yang diagenakan Oke Saya bacakan saja Naskah itu dengan santai Saran saya Ayo berlangganan koran Tempo Digital Agar tidak ketinggalan informasi yang bermutu Jangan percaya berita-berita ngawur Berita-berita wakil Juga ikuti terus channel saya ini Like, share, dan subscribe Cari angin Gaji Ketika seorang bupati mengumumkan bahwa Dia tidak mengambil gajinya selama menjabat Ada masyarakat yang langsung terharu Dan bergembira Begitupun Di masa pandemi ini Seorang gubernur yang menyebutkan Menyumbang gajinya untuk dana sosial Langsung masyarakat percaya Dan sang gubernur dicium tangannya Oleh banyak orang Juga begitu para wakil rakyat Seringkali datang ke daerah pemilihannya Sambil sesumar Gaji saya selalu saya sumbangkan Untuk konstituensi Sekilas Mereka itu adalah pejabat yang jujur Tapi yang disumbangan itu adalah gaji pokok Besaran gaji pokok seorang bupati misalnya Cuma 2.300.000 sebulan Gubernur agak lebih sedikit 3 juta Ada pun anggota DPR Gaji pokoknya yang resmi Hanya 4.200.000 Namun Berapa uang yang mereka Bawa pulang Wow Ratusan juta rupiah Karena di luar gaji pokok Karena di luar gaji pokok Ada berbagai tunjangan Yang jarang diketahui rakyat Chris Dayati Pendendang lagu Atau penyanyi Yang tiba-tiba Kini menjadi anggota DPR Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tanpa beban Dan penuh ceria Menceritakan Berapa gaji yang ia dapatkan Sebagai anggota DPR di Senayan Gaji pokok ditambah ini itu Sebesar 16 juta Langsung masuk ke rekeningnya Setiap tanggal 1 setiap bulan Tunjangan 59 juta Juga masuk ke rekeningnya Tanggal 5 setiap bulan Itu tunjangan yang tanpa nama Tanpa MLML Lalu ada tunjangan jabatan Tunjangan kehormatan Tunjangan komunikasi Tunjangan listrik Tunjangan telpon Sampai tunjangan beras Ratusan juta semuanya Kalau dijumlahkan Belum lagi ada uang reses 450 juta Diterima 5 kali dalam setahun Dan juga uang kunjungan Ke daerah pemilihan Sebesar 140 juta Sebanyak 8 kali setahun Wow Luar biasa Milyaran sudah jumlahnya Nikmat apalagi yang didustahkan Mau tugas ke daerah Ada uang harian Studi banding ke luar negeri Dapat uang sakunya Dapat uang sakunya lebih banyak lagi Ada lagi Uang aspirasi Dan uang sosialisasi Empat pilar Empat pilar ini entah proyek apa kok Tidak pernah selesai-selesai Disosialisasikan Di waktu senggan Wakil rakyat semacam Kris Dayanti Yang multi talenta ini Kita harus hormati Kemulti talentaannya Masih bisa mencari Napkah tambahan Dengan menyanyi Itu memang profesi awalnya Itu semua dibenarkan Kata dia Ya sama saja dengan koleganya Yang tetap berbisnis Dan tetap menangani beberapa proyek Meskipun Mereka adalah Anggota wakil rakyat Mereka-mereka ini Memang tidak bisa diperbandingkan Dengan buruh harian Atau pekerja-pekerja Kelas bawah Yang kalau sehari Absen bekerja Dipotong upahnya Wakil rakyat Yang bolos rapat Gajinya tetap utuh Syukur-syukur bisa Nitip absen Kalau ada rapat Jadi yang rapat Hanya absennya saja Orangnya Entah kemana Mengurusi proyek Masalahnya Bukan hanya Wakil rakyat Ada banyak pejabat lain Di berbagai Lembaga Yang Gajinya besar Tapi juga Tidak jelas Kerjanya Satu contoh saja Badan Badan pembinaan Sila Berapa gajinya 112 juta 548 ribu Sebagai ketua dewan pengarah Didampingi oleh anggota dewan pengarah Yang terdiri dari para sepuh Dari berbagai agama Berjumlah 8 orang Juga ada mantan Wakil presiden Di sana Masing-masing Bergaji 100 juta 811 ribu rupiah Mereka Juga orang-orang Yang sangat sibuk Ibu Ibu mega Kita tahu Adalah Ketua umum Partai besar PDI Perjuangan Kalau misalnya Sehari saja Ibu mega Yang kita hormati Lupa Mengurusi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Lupa Ke kantor BPIP Karena Sibuk Mengurusi Partai Itu artinya 3 juta Lebih Uang Rakyat Hilang Percuma Untuk Menggaji Beliau Makanya Pejabat Yang super Sibuk Ini Tidak Bisa Diperbandingkan Nafkahnya Dengan Pekerja Harian Nasib Mereka Barangkali Ditakdirkan Lebih Baik Semua Nafkah Itu Sah Karena Lewat Peraturan Secara Resmi Termasuk Uang Operasional Untuk Jabatan Bupati Misalnya Tunjangan Operasional Operasional Berbeda-beda Tergantung PAD Pendapatan Asli Darah Kalau PAD Di sebuah Kabupaten Itu Misalnya Cuma 5 Milyar Uang Operasional Paling Rendah 125 Juta Ini Ini Paling Rendah Bayangkan Kalau PAD Sampai Ratusan Milyar Wow Berapa Uang Operasional Seorang Bupati Lagi Lagipula Bupati Sebagai Pemegang Otonomi Daerah Punya Jatah Dalam Setiap Proyek Namanya Bermacam-macam Ada Dana Kehormatan Ada Dana Pengawasan Sampai-sampai Ini Contoh Yang Aneh Sekali Anggaran Untuk Pemakaman Korban COVID-19 Saja Bupati Mendapat Dana Pengawasan Seperti Yang Baru Saja Tersiar Di Kabupaten Jember Luar Biasa Nampaknya Perlu Ada Tengang Rasa Masalah Gaji Dari Besarannya Berbagai Jenisnya Dan Rangkap Jabatannya Negeri Kita Penduduknya Luar Biasa Besar Masih Banyak Orang-orang Yang Cerdas Untuk Memimpin Negeri Ini Tidak Harus Main Rangkap-rangkapan Seharusnya Jadi Idealnya Pekerjaan Harusnya Berdasarkan Profesionalisme Kalau Ada Orang Yang Pane Berdenang Cukup Menjadi Penyanyi Profesional Uangnya Sudah Melimpa Tidak Perlu Lagi Menjadi Anggota DPR Menyusun Kalimat Saja Berantakan Bagaimana Membuat Undang-undang Undang-undang Itu Arus Dengan Bahasa Yang Jelas Dan Tidak Multitafsir Oh Ngomongnya Saja Berantakan Oh Menulis Makalah Saja Tidak Bisa Jangan Terlalu Mengejar Harta Yang Tidak Ada Habis-habisnya Nyatanya Meski Gajinya Begitu Besar Sebagai Anggota DPR Sebagai Bupati Sebagai Gubernur Eh Tetap Saja Melakukan Korupsi Ada Apa Ini Ini Soal Keserakahan Memenuhi Napsu Yang Buruk Jauh Dari Slogan Mengabdi Untuk Musa Dan Bangsa Demikian Sahabat Yang Baik Tidak Perlu Banyak Komen Lagi Anggaplah Ada Orang Yang Kebetulan Diberi Nasib Baik Dan Ada Orang Yang Belum Menerima Nasib Baik Itu Tapi Baik Dan Tidak Baik Itu Menurut Siapa Coba Kita Tanya Kepada Nurani Kita Di Dalam Ati Salam Sejahtera Sampai Jumpa Di Sampai